Pemirsa Gubernur Jamil Haris membuka secara resmi turnamen antara mini soccer antar jurnalis Provinsi Jambi 2024. Turnamen ini digelar dalam rangka menyemaraikan hut ke-87 LKBN antara. Gubernur Jamil Haris hadir sekaligus membuka turnamen mini soccer antara cup 2024 dalam rangka hut ke-87 LKBN antara yang dilangsungkan di Gatsu Sports Center Kota Jambi selasa 3 Desember pagi. Turnamen mini soccer antara cup 2024 ini merupakan yang kedua dan diikuti insan persus Provinsi Jambi dengan memperebutkan medali juara 1, 2, dan 3 serta uang pembinaan. Sebanyak 8 tim yang ikut berpartisipasi menyukseskan turnamen mini soccer antara cup 2024 ini yakni tim Tanah Pili, Tiwako, Pers Kolda Jambi, Pers Lek Wartawan DPRT Provinsi Jambi, Sailor Salimbai Muaro Jambi, Mitra Pers, dan Pers Batanghari. Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris menyampaikan apresiasi kepada antara yang telah menyenggarakan turnamen mini soccer antar jurnalis tersebut. Al Haris mengatakan turnamen mini soccer ini dapat menumbuhkan tali siluaturahpi bagi para jurnalis di Jambi. Selain itu, Al Haris juga menyampaikan bahwa peran media begitu penting bagi Jambi dan turut berkontribusi menciptakan situasi yang kondusif pada pilkara serentek 2024. Kita berharap pemimpin yang dimenuh oleh antara ini perlu kita berikan apresiasi. Hari ini HOT mereka diambilkan acara dengan turnamen antar jurnalis agar supaya semakin akrab jurnalis kita, semakin memberikan semangat baru untuk memberikan sumbangsi dalam kepikiran untuk membangun jambu kita cintai. Karena peran media cukup penting saya kira, banyak hal yang kita butuhkan dari media termasuk juga telah ikut menciptakan situasi kondusif dalam rangka bagian asrata 2020 ini, ya itu saja ini. Rian Chen Chen, Cik TV, laporkan.